ayah dan pengacaranya melayangkan petisi ke pengadilan untuk menjadikannya konservator dari Britney Spears, anaknya ini ya dari channel Lady Omara ini dan semoga kalian suka sama produknya wak ya tapi sebenernya pada saat filming sekarang ini aku gak tau apakah produknya masih ada atau tidak dan mungkin untuk kalian yang belum kebagian boleh langsung klik link di description box di bawah wak ya dan sesuai janjiku untuk 20 pembeli pertama gift menariknya sedang otw juga bersama produk yang kalian pesan wak, terima kasih dan please sekali kalau misalnya produknya udah sampai di rumah kalian, jangan lupa tag di instagram aku dan tolong kali komen di bawah kalian ini masuk pasukan sweater atau kaos ini, atau mungkin dua-duanya boleh banget komen di bawah oke wak, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan seperti di judul di video kali ini aku akan membahas soal Britney Spears, yang dalam beberapa pekan terakhir ini menyita perhatian publik dengan beberapa perilaku-perilakunya yang ditunjukkannya di akun instagramnya seolah-olah sedang memberikan isyarat untuk meminta pertolongan kepada followersnya di akun instagramnya wak gimana kisahnya? I check it out nah jadi wak, beberapa pekan ini Britney Spears kembali menjadi trending topik di media sosial dan pemberitan entertainment karena banyak netizen yang menggaungkan kembali hashtag free Britney kegiatan ini dilakukan oleh netizen untuk melakukan upaya pembebasan kepada diri Britney Spears yang merupakan seorang penyanyi pop asal Amerika yang sudah mulai berkarir sejak tahun 1999 sebenarnya para fans ini sudah dari dulu melakukan aksi hashtag free Britney ini tepatnya semenjak Britney Spears ini direhab karena kesehatan mentalnya yang kurang baik wak dalam hashtag free Britney tersebut para fansnya Britney ini ingin menyampaikan sebuah pesan kepada orang-orang bahwa sebenarnya idola mereka atau si Britney Spears ini sedang membutuhkan pertolongan dan berhak bebas dari pengawasan yang diberlakukan oleh ayah kandungnya Britney setelah mendapatkan konservatorship sejak tahun 2008 lalu dan diduga setelah menjalankan konservatorship inilah diakini Britney ini tidak dapat menjalani hidupnya dengan bebas konservatorship ini sudah dijalankan Britney selama 12 tahun dan semakin membuat Britney ini tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri dan katanya peraturan dari konservatorship ini akan diperpanjang tetapi banyak fans yang menolak dan mulai bersuara untuk membantu si Britney ini untuk keluar dari belenggu peraturan itu belenggu mungkin diantara kalian banyak bertanya-tanya apa sih wak konservatorship itu? kenapa si Britney ini dianggap gak bebas? nah ini sekarang kita akan masuk ke kehidupan singkat soal si Britney Spears arti konservatorship itu kenapa si Britney ini dianggap gak bebas? dan ada juga teori konspirasi seputar kejadian yang dianggap oleh si Britney Spears ini i check it out nah jadi wak seperti yang kita tau Britney Spears ini adalah seorang penyanyi, dancer dan juga aktris berkebangsaan Amerika yang sudah memulai debut pertamanya di tahun 1999 dengan albumnya Baby One More Time Britney sudah biasa tampil di panggung di pertunjukan televisi sejak anak-anak wak dan beranjak remaja Britney mendapatkan kesuksesan setelah albumnya terkenal di seluruh dunia dan pada saat itu membuat si Britney Spears ini menjadi penyanyi dengan penjualan terlaris sepanjang masa pada saat itu dia ini juga dikuluki Princess of Pop dan Britney mendapatkan banyak sekali penghargaan sebagai orang yang mempengaruhi kebangkitan musik teen pop atau musik pop remaja selama akhir tahun 1990-an sampai 2000-an nah walaupun sudah terkenal mendapatkan kesuksesan banyak penghargaan, banyak uang tapi sejak kecil dirinya ini sudah merasa terlalu dikontrol oleh lingkungan sekitarnya dan hal ini membuat dia ini sangat tertekan wak belum lagi ketika sudah menjadi terkenal banyak duit diduga orang tuanya si Britney sudah lepas tangan gak dikontrolnya lagi kesehatan anaknya dan mereka hanya menikmati pendapatan dari si Britney aja wak pada saat itu Britney ini sempat berpacaran dengan Justin Timberlake yang mampu membuatnya merasa tenang dan nyaman wak tapi hubungan itu kandas di tahun 2002 setelah Justin mendapati Britney berselingkuh dengan teman dekatnya dan setelah diputuskan oleh si Justin ini kesehatan mentalnya si Britney ini kembali melemah dan makin diperburuk lagi setelah perceraian orang tuanya wak seiring berjalannya waktu seiring berjalannya waktu si Britney ini mulai berangsur-angsur kehilangan rasa kepercayaan dirinya wak setiap selesai tampil di depan belasan ribu penonton dia ini kerap menangis dan menganggap dirinya tuh buruk gitu wak dan saat kekurangan kepercayaan itulah banyak orang-orang yang menawarinya untuk minum alkohol dan mencoba obat-obat terlarang dan akhirnya Britney juga mulai mengkonsumsi alkohol obat-obatan terlarang dan karena pengaruh buruk dari lingkungan atau teman-temannya itu inilah yang membuat si Britney ini mulai kecanduan alkohol dan obat-obat terlarang karena dia menganggap apabila mengkonsumsi itu dirinya agak sedikit senang dan tenang lalu di bulan Juli tahun 2004 Britney memiliki kedekatan dengan seorang dancer bernama Kevin Federlin dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah di tanggal 18 September 2004 kemudian dari hasil pernikahannya itu mereka memperoleh dua orang anak yang bernama Sean Preston dan Jaden James yang dilahirkannya di tahun 2005 dan 2006 pernikahan ini tidak berjalan cukup lama wak di bulan November tahun 2006 Britney dan Kevin memutuskan untuk bercerai tapi mereka pun bercerai baik-baik wak dan setelah bercerai pun keduanya saling menyetujui perihal hak asuh anak mereka dan sebenarnya wak pada saat melahirkan anak kedua si Jaden James Britney ini mengalami depresi pasca melahirkan ditambah lagi pikirannya mengganggu akibat digugat cerai sama lakinya kan inilah yang membuat kesehatan si Britney makin hancur ditambah lagi di bulan Oktober tahun 2007 Britney kehilangan hak asuh atas anaknya ini tanpa ada pernyataan resmi dari pengadilan yang tiba-tiba langsung diberitakan aja di publik Britney juga sempat masuk ke dalam rehabilitasi obat-obatan dan sering menjalani perawatan kesehatan lainnya perawatan ini terus berlanjut seiring dengan tekadnya untuk tidak melepas hak asuh pada anaknya ini polisi juga sempat memeriksa keadaannya Britney di kediamannya pada bulan Januari tahun 2008 dan menemukan si Britney ini sedang terpengaruh akibat sedang menggunakan sebuah zat yang tidak teridentifikasi dan pada saat itu langsung dikirimkan ke rumah sakit untuk menjalankan perawatan dan beberapa hari setelah dirawat itu makin memperburuk hak asuh untuk mengunjungi anak-anaknya ini langsung dibekukan oleh pengadilan dan fix semua hak asuh resmi atas kedua anaknya ini langsung jatuh ke mantan suaminya yaitu si Kevin gak dapat deh sama sekali itu mengunjungi anaknya udah gak boleh lagi sama polisi eh sama pengadilan dan pada saat itu Britney juga mendapatkan perawatan psikis di bangsal psikiatri Ronald Reagan Ucla Medical Center dan dari sinilah Britney Spears dianggap oleh fans-fansnya mulai mendapatkan tekanan dari ayah dan pengacaranya nah itu tadi seputar sedikit kehidupan dari si Britney Spears sekarang apa konservatorship itu nan? nah jadi wah konservatorship ini adalah peraturan yang dapat menetapkan seseorang yang ditunjuk oleh hakim untuk mengelola urusan keuangan dan kehidupan sehari-hari orang lain atas keterbatasan fisik, mental, atau usia tua dan orang yang ditunjuk ini disebut konservator konservatorship ini dapat diterapkan ketika teman, keluarga, kerabat meminta penunjukan konservator nah di awal tahun 2008 ayahnya si Britney Spears yaitu James Spears melayangkan petisi ke pengadilan untuk menjadikannya konservator dari Britney Spears anaknya ini karena dalam rentang tahun 2007 Britney kan udah berperangai terus wah Britney pernah dikecam gara-gara dia ini bawa mobil dengan posisi anaknya yang masih kecil berada di pangkuannya terus dia juga pernah memotong rambutnya sampai bota mengemudi mobil dua hari non-stop pernah tidur di parkiran dan juga pernah memukul wartawan pakai payung nah karena hal inilah dianggap Britney ini harus diawasi setelah terbukti mengalami gangguan mental mengkonsumsi berbagai jenis obat terlarang mengkonsumsi alkohol yang berlebihan serta berulang kali dibawa ke rumah sakit akibat kondisi psikologisnya yang makin-makin memburu akhirnya setelah diajukan petisi ke pengadilan itu pengadilan pun menyetujui konservatorship untuk si Britney Spears ini dikarenakan Britney ini dianggap tidak mampu membuat keputusan dengan baik terkait seluruh kehidupan pribadinya termasuk mengelola penghasilan pribadi dan menjaga kesehatan mentalnya alhasil ayah itu ayahnya si Britney pun si James Spears serta pengacaranya Samuel de Ingham diberikan kuasa di mana pengacaranya ini ditugaskan untuk memastikan legalitas berbagai jenis kontrak kerjanya si Spears sementara si Jamie bapaknya ini bertanggung jawab untuk mengawasi kesehatan dan segala aktivitas anaknya karena secara garis besar Britney ini dipastikan tidak mampu untuk mengatur semua yang ada pada dirinya termasuk harta dan kehidupan pribadinya dan setelah menjalankan konservatorship sejak tahun 2008 itu makin tertekan lagi sih kissnya Wak mau beli secangkir kopi aja Britney ini harus minta izin media sosialnya dipegang oleh tim khusus dan si Britney ini juga tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak mendapatkan izin dari ayahnya semua hal yang ada pada dirinya si Britney ini akhirnya diatur oleh sang ayah serta pengacaranya atas persetujuan pengadilan mereka ini bukan forluntir Wak, bukan sukarelawan, mereka ini dapat bayaran bapak sama pengacaranya ini loh, kalau pengacara udahlah ya dibayar ini bapaknya sendiri, bapaknya sendiri, ah dibayar Wak dimana ayahnya Britney ini mendapatkan 130 ribu dolar Amerika itu belum termasuk biaya pergantian uang sewa dan 1,5% saham dari pendapatannya si Britney mengalir ke rekening bapaknya Wak 10 tahun membantu ayahnya Britney, sang pengacara sudah merauk keuntungan sebesar 2 miliar dolar Wak nah sementara si Britney cuma dikasih Wak ya kalau gak salah setiap bulannya itu puluhan juta aja tapi Britney berhasil menghasilkan uang setiap tahunnya berapa? bisa sampai 2 triliun ah dia 1 bulan cuma dikasih puluhan juta rupiah aja gak bisa menikmati kekayaannya Wak dia nih gak bisa menikmati kekayaannya karena semuanya diatur oleh bapaknya hal inilah yang membuat para penggemarnya Britney Spears meminta agar sang idolanya ini dilepaskan sebab permasalahan ini telah cukup lama bergulir dan merasa sang idola ini telah banyak dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pengadilan usaha penggemar Britney untuk menyelamatkan idolanya mereka ini berawal ketika sebuah petisi yang sudah diajukan oleh para fansnya untuk membebaskan konsenfantori atas Britney dan sudah ditanda tangani sekitar 134 ribu orang pada bulan April tahun 2019 ada sebuah podcast yang dilakukan oleh Anthony Elia muncul dan menghadirkan seorang tamu yang mengaku sebagai orang yang terlibat dalam kehidupannya Britney beberapa tahun terakhir suara itu mengatakan bahwa Britney sering dikirim ke fasilitas mental secara terpaksa dan diharuskan menggunakan obat-obatan yang sebenarnya tidak diperlukan oleh si Britney Wak setelah podcast itu muncul ibunya si Britney ini tiba-tiba langsung memposting sebuah foto di Instagram dengan caption peperangan baru saja akan dimulai dimana ada seorang penggemar yang mengomentari postingan itu dan mengatakan saya harap anda mendukung Britney dan mantan suami anda segera berhenti untuk menahan Britney komentar tersebut pun langsung di like oleh ibunya Britney Wak gerakan free Britney ini pun diwujudkan di dunia nyata melalui demo di tahun yang sama dimana pada saat itu sekelompok penggemarnya Britney berdemo di depan balai kota West Hollywood untuk menuntut Britney ini dibebaskan dari fasilitas kesehatan mereka datang berbondong-bondong membawa sejumlah poster bertuliskan free Britney hands of Britney dan justice for Britney gak cuma itu aja Wak, para penggemar pun menuntut konservatori atas Britney Spears dihapus karena mereka menganggap hal itu hanya akan mengendalikan dan memanipulasi Britney Spears dan puncaknya Wak selama beberapa minggu terakhir ini para penggemar Britney menganggap bahwa Britney ini sudah mengirimkan pesan secara tidak langsung melalui media sosialnya untuk meminta pertolongan pada saat itu Britney ini sempat membuat video di TikTok untuk mendukung gerakan LGBT dan Pride Month dan biasanya atribut yang selalu digunakan untuk mendukung gerakan ini adalah pakaian berwarna-warni Wak tapi Britney malah menggunakan pakaian serba hitam yang identik dengan masa berkabung dan dalam komentar video tersebut ada seorang penggemar yang meminta si Britney ini untuk menggunakan baju berwarna kuning di video berikutnya apabila Britney sedang membutuhkan pertolongan dan betul Wak, di video berikutnya Britney betul-betul menggunakan baju berwarna kuning serta membawa sebuah bangkit bunga dalam video itu Britney berlagak agak canggung dia hanya diam, berjalan kesana kemari seperti berpose sesekali kayak orang aneh gitu Wak, gak ada tujuan videonya itu dan di video itu dituliskan caption Flori saya mengejutkan saya dengan karangan bunga yang dia buat dan Wak ya sebelumnya juga Britney pernah memposting sebuah video yang sedang menunjukkan Britney ini sedang memegang topi bertuliskan help seakan-akan meminta pertolongan beberapa video yang dapat kalian lihat di Instagram Britney ini juga menunjukkan bahwa Britney selalu membuat videonya di rumahnya Wak dan di video tersebut terlihat Britney ini sangat kurus dan mukanya seperti terlihat orang yang sedang sakit, tertekan dan kebanyakan meminum obat dan bahkan gerakan-gerakan tangannya si Britney yang ada di video-videonya itu juga dihubung-hubungkan netizen dengan illuminati Wak salah satu contohnya adalah video yang dipostingnya di akun Instagram pada tanggal 15 Juli 2020 lalu di mana terlihat Britney ini seakan-akan menghalangi salah satu matanya dan menunjukkan mata lainnya sehingga terlihat seperti mata satu yaitu simbol illuminati dan ada juga dalam gerakan tariannya Britney membentuk jari-jarinya seperti sebuah mata dengan kedua tangannya dan dari postingan-postingan si Britney inilah membuat para fans berpendapat bahwa Britney Spears ini sedang terikat kontrak dengan illuminati yang membuat karir serta hidupnya ini dikontrol penuh oleh illuminati ini Wak Britney juga sempat mengejutkan para fansnya dengan sebuah postingan bergambar kupu-kupu di mana kupu-kupu ini merupakan simbol proyek Mukultra atau dikenal dengan istilah monorak program monorak program ini adalah sebuah program eksperimen dengan menggunakan manusia dengan bertujuan untuk mengendalikan pikiran orang-orang Wak program ini digagas oleh CIA dan dilakukan secara ilegal dan berkali-kali biasanya nih Wak ya para fans mengaikkan artis atau penyanyi dengan Mukultra ini ketika artis atau penyanyi yang sedang diwawancara tiba-tiba terdiam dengan tatapan kosong kelihatan gelisah hingga merusak sesi wawancara gak cuman itu aja Wak para artis dan penyanyi yang sering mengupload dengan gerakan-gerakan aneh ataupun gambar-gambar yang memiliki makna-makna rahasia kemungkinan merupakan korban dari program Mukultra ini korban pencucian otak dari sistem Mukultra adalah beberapa pendapat para fans yang merasa suara ikoniknya si Britney ini adalah hasil pengendalian otak yang membuat suaranya menjadi khas dengan pitch yang tinggi dan terkesan dibuat-buat gitu kalau misalnya kalian bandingkan suara Britney pada masa dulu sama sekarang itu beda dan diduga perubahan suara atau ciri khasnya si Britney ini dibuat oleh program Mukultra ini tapi ada juga yang mengatakan sepertinya gegara kebiasaan buruknya ini membuat pitch suaranya si Britney ini juga berubah gitu oke Wak jadi itu tadi kisahnya gimana menurut kalian saat aku filming ini aku belum tau nih conservatorship itu akan diperpanjang atau tidak aku juga gak bisa berdoa semoga diperpanjang atau tidak karena aku juga gak tau keadaan sebenarnya dari si Britney ini gimana gitu Wak karena kalau misalnya kita tau ada juga pasti manfaat dari conservatorship itu kan emang mungkin betul-betul gara-gara si Britney ini memang tidak bisa dikendalikan akhirnya dikendalikan langsung oleh ayahnya untuk demi kebaikan dia juga tapi yang membuat dia ini makin tertekan karena mungkin dia ini kebiasaan udah seenak-enaknya dia melakukan apapun yang dia inginkan gak usah dikontrol orang lagi jadi dia bisa seenak-enaknya gitu nah abis itu terikat conservatorship ya setres lah dia jadi gue juga gak tau nih conservatorship yang sedang dijalankan oleh si Britney ini berdampak baik atau buruk gitu Wak kalau memang pada nyatanya betul Britney ini di overprotect sekali ya itu juga gak baik tapi kalau seandainya dilepas terus dia jadi betingkah lagi siapa yang mau jamin gitu ya kan tapi gimana menurut kalian Wak apakah program conservatorship yang sedang dijalankan oleh si Britney ini berguna untuk kehidupannya atau malah sebaliknya atau malah lebih membuat dia ini makin tertekan gitu tolong komen di bawah dan tolong juga komen di bawah kalau misalnya kalian ada informasi tambahan seputar Mukultra atau mungkin ada artis dan penyanyi lainnya yang juga diduga menjadi salah satu korban dari program Mukultra ini boleh juga komen di bawah Wak ya jangan jelas aku pengen banget denger pendapat dari kalian soal kasus ini please banget komen di bawah Wak oke Wak jadi sekian dulu videonya terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga buat kalian yang sudah berpartisipasi dan sudah mensupport produk kolaborasi antara Nadia Omara dengan teras rumahmu ini semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur dengan video yang aku bawa dan aku juga mau kasih tau Wak nih penting nih Insya Allah di bulan Agustus Nadia Omara akan mulai 3 video 1 minggu hmm biasanya Kamis jadwal horror ya kan Sabtu jadwalnya kriminal atau konspirasi nah sekarang kita tambah nih hari Selasa ya jadi Selasa, Kamis, dan Sabtu Nadia akan mengupload video-video baru buat kalian karena aku ingin mewujudkan permintaan dari kalian semua yang minta aku lebih sering upload video memang ada sih yang bilang Kak tiap hari lah upload Kak weh mohon maaf nih Wak saat ini belum bisa nanti kalian bosan ngeliat muka aku Wak ya jadi sekarang kita tambah satu segmen lagi dan yang jelas segmen baru ini tidak berkaitan dengan horror atau konspirasi atau kriminal lagi tapi aku tetap akan bercerita tapi ceritanya juga gak akan mengambil materi hari Kamis sama hari Sabtu lah gitu Wak segmennya apa? aku kasih tau sekarang aja lah ya segmennya adalah biografi jadi aku akan menceritakan sama kalian beberapa cerita atau perjalanan kehidupan dari tokoh-tokoh dunia dari orang yang menginspirasi mungkin ada penyanyi, artis pokoknya yang menarik aja lah gitu kalian tinggal denger aja lah gitu ya doakan semoga semuanya lancar dan doakan juga semoga aku dan tim sehat-sehat terus sehingga bisa terus upload video buat kalian sih setiap minggunya ya thank you banget Wak untuk supportnya terima kasih banyak oke Wak jadi sekian dulu videonya terima kasih yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tau kalau aku upload video baru dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you on next video Wak bye mantap Wak ya kan mantap של gottaosing idemaya all yang 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 Terima kasih.